Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Senin siang kemarin menjalani pemeriksaan penyidik KPK. Usai pemeriksaan, Syahrul memastikan akan kooperatif, bahkan mengaku siap jika kembali diperiksa KPK. Syahrul Yassin Limpo diperiksa KPK di gedung KPK Rasuna Said selama 3,5 jam. Syahrul diklarifikasi soal penyidikan undugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Usai diperiksa, Syahrul memastikan dirinya akan kooperatif dengan penyidik KPK. Menteri Pertanian dari Partai Nasdem ini juga menegaskan siap diperiksa lagi jika diperlukan. Kasus dugaan korupsi di tubuh Kementerian Pertanian kini tengah diselidiki KPK. Selain Mentan, KPK juga telah memeriksa Sekjen Kementan, Kasdi Subagio, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Muhammad Hatta. Sejumlah pejabat dan ASN di lingkungan Kementerian Pertanian pun juga telah diperiksa. Terkait kasus, KPK tak menampik dugaan gratifikasi pejabat eselon di Kementerian Pertanian. Jadi yang perlu sebagai pemahaman, korupsi itu ada 30 tipologi. Tidak hanya pasal 2, pasal 3 yang selama ini kita tahu ya, misalnya berhubungan dengan kerugian keuangan negara. Tetapi 28 tipologinya sangat mungkin, baik itu gratifikasi, kebatan, konflik of interest dalam pengadaan, sampai menghalangi proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan itu bagian dari tindak-tindak korupsi. Nah nanti dalam proses analisisnya, pasti marahnya ke sana. Apakah ditemukan peristiwa pidana korupsi? Penyelidikan yang tengah dilakukan KPK dinilai sejumlah pihak tak bisa dilepaskan dari kondisi sosial politik jelang pemilu 2024. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi, Pukat UGM Zainur Rohman menyebut, KPK dituntut profesional untuk cepat menentukan status perkara dan siapa saja tersangka yang terlibat, bukan berlindung dibalik status penyelidikan perkara. Saya transparansi dan akuntabilitas, Mas Bayu. KPK kan selama ini berlindung dibalik status penyelidikan. Nah status penyelidikan itu kan memang disitu belum ada tersangkanya begitu ya. Jadi KPK merasa masih punya waktu untuk melakukan pemeriksaan, melengkapi berkas-berkas, dan informasi yang harus disampaikan kepada publik itu terbatas dengan alasan kerahasiaan gitu ya. Agar misalnya para pihak itu tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan lain-lain gitu. Nah tetapi kalau menurut saya dalam konteks jelang 2024, ada konteks sosial politiknya, maka menurut saya profesionalitas KPK itu sangat dituntut oleh publik. Publik itu nggak bodo-bodo amat gitu lah, Mas Bayu ya. Sehingga yang bisa dilakukan oleh KPK adalah cepat ya tentukan status setelah melakukan pemeriksaan terhadap pemimpin tertinggi di Kementan, yaitu Menteri Pertanian. Setelah ditentukan status, jika memang ia masuk tahap penyidikan, maka lakukan penyidikan sesegera mungkin, kemudian ajukan di depan meja persidangan. Sehingga di dalam semua proses itu, KPK bisa menyampaikan informasi kepada publik secara transparan. Pemeriksaan terhadap Syahrul kemarin jadi pemeriksaan perdana mentan setelah sebelumnya Syahrul batal diperiksa karena tengah kunjungan kerja ke India. Hingga kini, KPK belum merinci keterkaitan mentan dalam perkara yang tengah diusit di Kementerian Pertanian. Tim Liputan, Kompas TV